Jadi orang-orang LGBT harus dilakukan sebagai manusia ya iya Yang anak manusia Tapi kita harus kembalikan bahwa kriminal ya kriminal Penyakit ya penyakit ya Dosa ya dosa Untuk diapakan? Untuk ditegakkan Amar Maruf Naimungkar Nah selama ini orang yang anti agama yang muncul HLGBT HLGBT LGBT itu kecil sekali jumlahnya ya Kalau dibanding manusia yang normal Sementara orang-orang yang Coba sekarang orang Muslim di Palestine Orang Muslim di Rohingya Orang Islam di Turkistan Misalkan orang Muslim Kenapa? Itu manusia normal Kenapa kok gak ada yang menyuarakan masif? Berarti kan ya Ada standar ganda Disitu artinya ada kepentingan-kepentingan politik ya Nah disini kita harus istilahnya jeli melihatnya Jadi tidak semata-mata kalau orang membela HLGBT itu Berarti dia memperhatikan manusia Dia sangat sayang sama manusia Oh tidak Oh mereka itu sedang Sedang ketika membelai LGBT Itu sedang mengkriminalkan yang tidak LGBT Ketika mereka sudah berkuasa Mereka bisa mengusir seperti Atau mengancam mengusir seperti Kaum Sodom akan mengusir Nabi Lut Dan yang lainnya karena dianggap sok suci Kok gak mau Sodomi dan seterusnya Jadi mereka itu nunggu waktu saja Kalau mereka kuasa Yang mereka akan mengkriminalkan yang tidak LGBT Jadi harusnya bagaimana ya Jadi LGBT perlu diterangkan bahwa itu penyakit dan seterusnya Dari segi agama, psikologi dan seterusnya Atau kasus-kasus ya Atau sejarah, fakta-fakta sejarah Kemudian juga dijelaskan bahwa ada solusinya Ya ada Gimana gak ada solusinya? Semua ada Solusinya adalah kembali kepada kodratnya Jadi kalau mengatakan seksual itu banyak gitu Macemnya, beragamnya Enggak Gender itu ya Jenis kelamin ya Laki perempuan ya Sudah laki perempuan itu Ya dua itu